Intro Pasca putus dari Wulan Guritno, pebasket Sabda Ahesa tiba-tiba muncul lagi dengan membawa kabar bahagia. Ya, putra aktor CNS itu resmi menikahi seorang wanita yang berasal dari Jordania lewat proses ta'aruf. Menariknya akad nikah Sabda terbilang unik lantara digelar di Jordania dengan latar sunset yang memukau. Namun kalau dulunya Sabda tak pernah segan memamerkan kekasihnya, kali ini wajah sang istri justru tak terungkap sama sekali. So, mungkinkah Sabda memilih ta'aruf gegara kapok dengan kisah asmaranya di masa lalu? Dalam Islam apa namanya, Kak? Ta'aruf. Jadi Sabda akan tetap masih pacaran tapi mungkin lebih... Ta'aruf? Gunanya ta'aruf kan adalah biar kita bisa kenal sama orang tanpa pake perasaan, tanpa romans, tanpa... Maksudnya gini, kita mempunyai untuk menarik ke seseorang. Ya, ya, tentu saja. Tapi jangan sampai that attraction blinds you. Ya, ya. That's what happens, what's happened to me in the past. Setelah berhasil melewati ujian perceraian dalam bahsera rumah tangga yang sudah dibina selama 13 tahun lamanya, pasang selebriti Indra Bekti dan Aldila Jelita hingga saat ini masih tetap survive mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap utuh dan terjalin harmonis. Ya, sejak memutuskan untuk kembali rujuk, baik Indra maupun Dila seakan semakin sering saja memamerkan kekompakan dan kemeseran mereka termasuk kekompakan dalam urusan beribadah dengan umroh bersama anak-anak tercintanya. Ya, Alhamdulillah kita diberikan sama Allah kesempatan untuk umroh. Ya kan, Alhamdulillah anak-anak ya. Jadi kita di sini insya Allah ya kita nanti mampir Dubai dulu ya. Dubai dulu, terus abis itu baru kita melanjutkan ke Madinah. Dari Madinah langsung ke Mekah gitu.